Intro Sopo Sing Dungo Mesti Ketompo Kesempatan ini jangan dilirwakno Gunakno sampean Dungo Ringgusti Allah Opo Sing Dikarpno Gak usah kondo-kondo Laporno Ringgusti Allah Lantaran Dungo Opo Sing Saman Karpno Dungo ini nganggut Dungo Opo Sak Karpi sampean Nika ono Dungo Fatih Hawis Cukup Tiap-tiap pingpi itu Saman Jaluk Opo Sing Saman Karpno Tiap-tiap pingpi itu Opo Jaluk Sing Saman Karpno Nih iso sampe pingpi Tungpuloh Jumlahi Fatih Hai Kesempatan baik Kangku sampean KBN Jaluk Ilmu Sing manfaat Jaluk dati wong pinter Kusampean KBG Dibandani wong tuwone Aduh-aduh sampe nok gini Mulih kudu dati wong pinter Awalulai latin Kawitaning dalumin rojabah Sangka ulan rejep Yiku malem siji ulan rejep Diteni Pas malem siji ulan rejep Dikandakno istihosah Istihosah Jaluk Opo Sing Saman Karpno Ringgusti Allah Soalim Dungo iku nik kapek sampe Ono wong pantang puluh jumlahi Mesti ada siji sing ditombok Gusti Allah Lagi ini Gusti Allah Kunik ditombok siji Ditombok sedoyo Gak kira ada siji Sing dilirwakna Gak mentolo Katanya ini apa yang Dungo Nih iso jumlahi Ojo nganti kurang pantang puluh Iku onuh rahasia khusus Ditita ini Bisok mane Saben malem siji ulan rejep Mulai maghrib Sampai subuh Iktu waktu mandi Yuki Kang gunung Ulan malem separuh Ulan rejep malam lima sekolah mercik dikono keistimewaan mana ada apa disitu gak ngerti mungkin diceritakan untuk kitab-kitab Torekot Kabeh jelas nalikannya malam lima sekolah mercik ada keistimewaan yang luar biasa jadi dibuat macam-macam walaylatu sama wa ishrin walaylatu sambein wa ishrin lan malam pitulikur mindu sangka ulan rejep jadi na ulan rejep malam siji malam lima las malam pitulikur ada apa di malam pitulikur walaylatu sambein wa ishrin ku laylatul mikrod malam kanjeng nabi mikrod kanjeng nabi isrok mikrod persis nabi kanjeng malam pitulikur ulan rejep sepatu sambe saiki sepatu sambe saiki tiga weheri mulia sepatu sambein wa ishrin ku laylatu sambein wa ishrin furidoti sholat pas pas nalikane malam pitulikur ulan rejep kusia moh nyerah noh wajiban sing paling mulu sing gaono tandingan nandunya mulai nabi adam sambe bisut dino kiamat apa sholat limang waktu sing fungsi sing paling gede nabi pejabun dolek ganjaran nil kangkuk panggle burduso gaono panggle burduso sing istimewane ngungkuli sholat limang waktu soalnya apa diceritakno nodawekono sholat subuh kangkuk ngle burduso mulai ishak sambe subuh soalnya sholat duhur kangkuk le burduso sambeian mulai subuh sampe duhur sholat asar kangkuk pangle burduso sambeian mulai duhur sampe asar sholat maghrib kangkuk le burduso sambeian mulai asar sampai maghrib sholat isa mulai maghrib sampai isa tadi mongsi ngelakoni sholat limang waktu kudusone resi jadi kanji nabi no hadisi kanji nabi cerita pakai sindiran mongsi ngelakoni sholat limang waktu kudusulir kadyo uangsi manggu no si jineng omah lana ngarepe omah ada banyak kali semili selu pening terus ada suungi adus ping limo nganggu sabun wing wisana ya kira-kira bolet-bolet yang ada ngerasa no pak adus ping limo adus pindu bi kersi ino ada pun didusi ping limo disabun mongsi ireng dan panjene turun kamerun kapan kuningi kaisok kuningi kati chat iku sindiran mongsi ngelakoni sholat limang waktu ikudusone resi mongsi 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 jadi kekiran dimana-mana mengenai ngitung wacanan soal ngitung wacanan ini kapan kanji nabi gak ngulai batas terserah sampean lani itu gak termasuk bit asing dolalah senajan jaman kanji nabi gaono sausi kanji nabi gaono itu juga dianggap kabai itu kasasar ya soal ngapa akhir jaman kanji nabi gaono singmari kanji nabi malek gaono itu malak kaya-kaya diwajib gaono gaono dunyone macet gak bisa melaku jadi sampean kudu iso ngerti loh ngini ceritani senajan jareno al-qur'ane agomo islamiku wis sempurno alyauma akmal tulakum dinakum nalikane pas nalikane dino jum'ah ulan besar pas nalikane tanggal songo kaya nabi keturunan ayat dino iki agomo islam wis tak sempurnak no sausi iku kaya nabi ulan mulut siduh agomo islam singri sempurno ditinggali koran hadis koran hadis itu bahan baku lalu itu dicilain reno soalnya ini kapan sampean kabai itu sausi kanji nabi siduh kudu kita ini temenan lagi ini kok jajahan ngarani oposik diadak no sausi kanya nabi siduhi kubit ahkabe salahkabe buia ragomo yiprey soalnya dimana-mana buku-buku disebar no begitu sampe ntak kandani kanya nabi siduhi kubit ahkabe salahkabe buia ragomo yiprey sayyidina umar gentani abu bakar gentani kandani nabi koran durung ditulis sayyidina umar gentani abu bakar koran durung ditulis baru dirancang bareng sayyidina umar seduh sayyidina usman tadi presiden baru ada pembukuan al-quran jadi nulis al-quran ini jaman kanji nabi gaono ini ini ahra ini tapi 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 buktinya sama saya kumaku lawan sehingga gila zaman kanji nabi gaono sa usik kanji nabi ono kok dianggap semua salah koran itu pertama kali ini dianggap salah soalnya zaman kanji nabi gaono tulisan al-quran nulis al-quran itu sa usik kanji nabi sido abu bakar sido umar sido baru diadakno nulis al-quran jadi telung puluh jis tapi titik durung ano karokat durung ano jadi nambai no tulisan al-quran no titik itu juga namanya bir'ah ngurkot zaman kanji nabi gaono titik apa mana katika harokat a duwir i ngisor u pelengkung tulisan nini ku zaman kanji nabi gaono jadi ku semua namanya bir'ah apa mana yang diharani jis balik telung puluh jisak bituruti kawesing ditulih no al-quran semua itu gaada tapi bikin angin ini cocok bikin dawe sayyidina umar ini amal bikin antu hadihi sa api api ebit yung angin ini kawesing jadi sahabat fungsi ini nyateti al-quran sehing zaman kanji nabi al-quran durung dicateti kawesing sa usi sahabat kawes itu diterus noporo tabiin tabiin ini kawesing tau peduk sahabat tapi ga tau peduk kanji nabi terus nopo pembukuan hadis hadis jadi nulisi hadis itu jaman kanji nabi gaona jaman sohabat gaona itu namanya bid'ah tapi bid'ah bid'ah api maka dikebiah wiyah podoasi ini senajan kanji nabi nanti ni apa kulubit atindolalah itu wah penafsiran ini jurulis tengah mati jangan mengapa sepertentangan geger gendro jaman kanji nabi gaona jaman abubakar umar usman aliyo gaona jaman sohabat gaona jaman sohabat gaona sampai hadis di gawe kitab muslim kitab buhori kitab nawawi saabitu tkb semuanya ini jaman kanji nabi gaona aneh jaman ga grem kekep jaman kanji nabi gaona saksusikan ngabi malik sohbab jaman bihori abubakar teman bihori tkb jaman kanji nabi gaona kanji nabi gaona saksusik tkb shakb kitab ni saman akal lori takandai ini bakal pinter sampeyan tapi lihat kan tadi saya tidak mengerti ya mbak, saya tidak mengerti saya tidak mengerti saya tidak mengerti di teruskan imam-imam imam sahfi'i maliki khanafi khanbali sahbikuluti Quran hadis diseleksi saya tidak jadi hukum jenisnya kita fakih kita fakih itu pengambilan dari Quran hadis Quran hadis dicontok apa ini banyak beras banyak beras bisa jadi roti bisa jadi apem bisa jadi nogosari kita fakih itu pengambilan ke Quran hadis sehingga kita kembali fardunya wudhu limau rukunnya sholat terlalu lelah kita mau coba caranya dagang caranya sembahyang caranya sembahyang yang saya mau jauh sampai hukum sholat yang ada di Quran hadis yang ada di Quran hadis yang ada di yang ada di tbgr yang ada di aj objetivo tempat kembali tempat kembali 8 kamu bisa berhasil terus pojok koneh, habis dula ikulah ngelundasi bareng kita pakai karek penai, oh iyo caranya sembahyang iku nengen, nengen, nengen lah karek penai namun pula kita pakai karek penai, iji, wis jaman nih korotabi itabiin iji namanya BIDA tapi BIDA ini BIDA apik, weh weh, sebuah sohabat, tabi itabiin, tabi itabiin di sidor sedoyo baru ngumpulnya orang pinter pinter dikumul, ayo cah, ini kepengen cepat melebus warga, itu lagi ini ada dalilok koran yang guhanjara ini gede gede, kumpulnya jadi siji dalilok hadis yang guhanjara ini gede gede, enteng wancana ini kumpulnya jadi siji siji tahlilan jadi tahlilan ini kepengambilan untuk koran sebelah kono sa'idik koran sebelah kono sa'idik, siji enteng-enteng wancana ini gede-gede ganjaran ini tau hadis kono sa'idik, subhanallah wabih hamdihi subhanallah al-azim hadis kono sa'idik, si enteng-enteng wancana ini gede-gede ganjaran ini kumpulnya jadi siji tahlilan ini al-azim ini yuk senggowong islam 90 jawa jadi islam terbesar di dunia itu tahlilan kumpul-kumpul tahlilan kumpul-kumpul tahlilan kumpul-kumpul tahlilan ini di api-api ikhlas orang wesh tak ceritanya sakseretan ini masukkan dalam akal sampean aku diseleksi sendiri omono tak ceritanya aku mau itu gak langsung ya gak kok kau mau kita Qur'an temburu gedeg-duk ini gak wah ini nyata tiga diri gendroya ada pada hadis-hadis itu tapi itu dilakukan ini saya usahkan di nabi weshedong ini di arah ini sebab ikulah ada kitab-kitab usul kita-kitab-kitab itu itu ada bid'ah itu macam-macam ada yang haram bid'ah muharoma ada yang wajib bid'ah yang hukumnya wajib dilakukan ini jaman kanya nabi gak ada saat ini malah ada tapi hukumnya wajib contohnya apa? ya pendidikan ini jaman kanya nabi gak ada sekolah sanawiyah ibtidaiyah aliyah tidak ada nah jaman kanya nabi gak ada saat ini dianak tapi gak selalu malah wajib ada yang ada sekolah ibtidaiyah sanawiyah aliyah sampai belajar agunguring di pangguna ini ini namanya bid'ah wajib lah contohnya kue pembukuan Al-Quran dan lain sebagainya bes kuji cita ini mau malem mi'rat kuala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil'amili minhadihi lil'amili kediwongkan melakoni keapian minhadihi di sanggok ikilah wailatu samkin wa isyirina khasana latinutai piro piro kebagusan mi'atasanah satu setahun wong singgelem melakoni keapian ono ing malem pi tulikur ulang rejep odoh karung melakoni keapian satu setahun uang jangan lupa uang waw jangan lupa widok itu waw biswa di malem pi tulikur ulang rejep odoh itu kemudian sudah aku dulu apakah tidak amat soral wong singgelem melakoni keapian ada malem pi tulikur ulang rejep odoh karung lakoni keapian satus tahun itulah bonus-bonus khusus kagone wong sing salone kaya raya mersyuk dok suar gokono ngerti masa panen masa panen